Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku share lagi resep kue kering lebaran ini salah satu kue kering favorit aku yaitu nastar keju nah ini aku kalau bikin satu kilo itu happy sama aku sendiri karena beneran rasanya itu enak banget nah ini aku bikin dari satu butir telur hasilnya pun jadi banyak ya Nah untuk resepnya disini aku pakai pua margarin untuk rasa ini nggak kalah sama yang pakai butter ya Nah ini nastar yang paling best seller nah soal rasa ini jangan diragukan lagi wangi ini pas dimakan itu pecah di mulut kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya ikutin terus videonya hingga selesai nah pertama siapkan wadah masukkan 200 gram margarin atau satu bungkus untuk mereknya kalian boleh sesuaikan sesuai selera 50 gram gula halus nah semua bahan ini akan aku aduk menggunakan whisker nah ini kita aduk sampai margarinnya itu lembut nah kalau kalian enggak mau menggunakan whisker boleh juga menggunakan mixer tapi jangan terlalu lama ya cukup beberapa detik nah ini adonan itu udah mulai halus sekarang aku akan tambahkan satu butir kuning telur ini kita aduk kembali sampai adonannya itu tercampur dengan rata nah ini adonannya udah cukup udah tercampur rata sekarang masukkan 15 gram susu bubuk 15 gram tepung maizena dan 275 gram tepung terigu protein rendah nah untuk tepung terigunya disini aku pakai kunci biru ini kita aduk menggunakan tangan pastikan tangan kita itu bersih diaduk sampai adonannya itu tercampur rata nah ini adonannya udah cukup udah tercampur rata seperti ini nah disini aku udah siapkan sendok takar ukuran 5 gram atau ukuran 5 mili nah ini memudahkan banget ya daripada kita harus nimbang satu persatu nah untuk sendoknya itu banyak ya dijual di online shop nanti akan aku simpan linknya di description box nah disini aku udah siapkan loyang ini olesi dengan margarin tipis-tipis nah disini aku udah siapkan selain nanas nah ini aku bulatkannya menggunakan sendok takar ukuran 1 gram nah sekarang ambil satu adonan lalu kita bulatkan nah ini kita lubangnya tengahnya dan dikasih selain nanas dan dibentuk bulat seperti ini lalu simpan di atas loyang lakukan semuanya sampai selesai nah disini aku akan manggangnya menggunakan open listrik ya kalau kalian mau menggunakan open tang kering juga boleh nah bagi kalian yang mau manggangnya menggunakan open tang kering itu dipanggang selama 35 menit menggunakan api sedang cendok ke kecil tapi di menit ke-20 pindahkan posisi loyangnya ya yang atas ke bawah yang bawah ke atas nah jangan lupa untuk lubang opennya itu dibuka ya kalau kita ngopen kue kering nah setelah aku bentuk hasilnya seperti ini nah untuk olesannya disini ada satu butir kuning telur ada satu sendok makan minyak sayur ataupun minyak goreng dan pewarna kuning secukupnya nah lebih bagus menggunakan pewarna kuning telur ya ini kita aduk sampai tercampur rata nah sekarang kita olesi ke permukaan nastarnya nah disini aku olesin itu sampai dua kali ya nah ini jangan lupa dikasih parutan keju di atasnya nah ini siap kita panggang nah disini aku udah panaskan oven ini ovennya udah panas nah sekarang ini akan aku panggang di suhu 150 derajat celcius api atas bawah selama 35 menit tapi disesuaikan lagi dengan merek oven kalian masing-masing ya pasti beda merek beda panas ovennya nah ini aku simpannya di rak bawah nah setelah 20 menit aku panggang nah ini aku akan pindahkan dulu ke rak atas supaya si atasnya itu kering ya si kejunya itu warnanya kuning nah ini dipanggang kembali selama 15 menit jadi totalnya itu 35 menit nah setelah 35 menit dipanggang ini nastarnya udah mateng kita keluarkan dari oven nah untuk hasilnya seperti ini nah ini aku akan susun di atas cooling rack supaya cepat dingin ya nah ini sebenarnya warnanya itu oranye atau kuning kecoklatan tapi ini efek kamera jadi warnanya itu pucat nah ini sudah dingin kita masukkan ke dalam toples disini aku masukkan ke dalam toples ukuran 500 gram nah kalau menggunakan toples ukuran 250 gram ini dapatnya itu 3 toples ya nah ini dia nastar kejunya udah jadi ini beneran rasanya enak banget harum nah ini pas dimakan lumer di mulut ini aku langsung habis nah kalian tim mana nih tim nastar keju atau tim nastar plastik nah disini aku tim nastar keju ya karena aku suka banget sama keju nah ini aku akan lihatin ke kalian nah ini nastarnya itu lembut banget ini pas dimakan beneran lumer di mulut nah segitu aja video dari aku sampai jumpa di next video